Intro Halo para mahasiswa dimanapun anda berada Senang kembali menyapa anda melalui video pembelajaran yang sedang anda simak di mata kuliah Statistika pada hari ini dengan saya, Taos Sigiwau Saya berharap anda semua selalu sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran daring dengan saya karena dengan semangat anda lah saya yakin anda bisa menyimak penjelasannya dengan baik Saudara pada materi kita minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana mengukup ukuran keterpusatan data baik untuk data tunggal maupun untuk data berkelompok dimana kita sudah belajar bagaimana menghitung rata-rata hitung median dan modus serta beberapa ukuran keterpusatan data lainnya Nah meneruskan materi pembelajaran kita pada minggu yang lalu pada hari ini kita akan belajar mengukup ukuran penyebaran data atau ukuran dispersi data baik untuk data tunggal maupun untuk data berkelompok atau data yang telah disusun dalam tabel distribusi frekuensi materi pembelajaran kita hari ini saya sudah share melalui PPT di grup saya berharap anda sudah membacanya sebelum anda menyimak video penjelasannya serta membaca beberapa buku literatur yang terkait dengan materi kita pada hari ini bagaimana penjelasan materi pembelajaran kita pada hari ini tentang ukuran dispersi data silahkan anda simak penjelasannya melalui video ini dari awal sampai dengan selesai Sudara, pada materi pembelajaran kita hari ini kita berhenti mengikuti ukuran dispersi data atau ukuran penyebaran data sebelum kita melihat bagaimana menghitung ukuran dispersi data kita pertama memahami konsep ukuran dispersi data itu sendiri nah secara definisi ukuran dispersi data itu atau disebut juga dengan ukuran deviasi atau penyimpangan data adalah merupakan ukuran untuk mengukur tingkat penyebaran data apabila diukur terhadap nilai rata-rata hitungnya artinya data menyebar dari rata-rata hitungnya seberapa besar itulah ukuran dispersi data atau ukuran penyimpangan data ukuran dispersi ini merupakan rata-rata tingkat penyimpangan dari hasil pengukuran atau observasi yang dilakukan jadi keberagaman data yang kita ukur atau yang kita observasi kita bisa ukur dengan menggunakan ukuran dispersi data ukuran dispersi data ini juga bisa digunakan sebagai pernyataan atas variasi data terhadap nilai rata-rata hitungnya jadi ini yang disebut dengan ukuran dispersi data setelah kita menghitung nanti nilai ukuran dispersi data maka kita akan mendapatkan besaran ukuran dispersi data dimana nilainya semakin besar ini menunjukkan semakin bervariasi nilai data dari rata-rata hitungnya sehingga data dengan nilai variasi yang cukup tinggi ini menggambarkan kurang representatifnya rata-rata distribusi data yang kita susun nah kalau kita mau melihat apa kegunaan dari ukuran dispersi data ini yaitu akan sangat membantu dalam penafsiran dan menginterprestasikan bagaimana tingkat keragaman data yang sebenarnya karena ukuran pemusatan data atau rata-rata hitung yang kita hitung apabila tingkat dispersi datanya tinggi maka rata-rata hitung yang kita ukur atau kita hitung kadangkala tidak mampu untuk menggambarkan tingkat keterpusatan data data yang kita analisis oleh karena itu kita harus mampu untuk mengukur ukuran dispersi data atau ukuran penyebaran datanya ukuran dispersi data yang pertama yang akan kita pelajari adalah jangkauan atau bahasa asingnya rank nah dalam pembelajaran kita tentang ukuran penyebaran data atau ukuran dispersi data ini kita akan pola menjadi dua pembahasannya yaitu untuk data tunggal dan untuk data berkelompok nah sebelum kita mengukur ukuran jangkauan baik untuk data tunggal maupun untuk data berkelompok kita harus paham rank itu atau jangkauan itu apa nah secara definisi rank atau jangkauan jangkauan adalah merupakan ukuran penyebaran data di mana data diukur dengan melihat nilai rentang data yaitu dengan menggunakan nilai data tertinggi dan nilai data terendah nah sehingga kalau kita mau menghitung berapa jangkauan data untuk data tunggal rumus yang kita bisa gunakan adalah R sama dengan nilai data tertinggi atau Xmax kita kurangi dengan nilai data terendah atau Xmin ini yang disebut dengan rumus jangkauan untuk data tunggal agak lebih paham mari kita ambil sebuah contoh soal katakan ada 10 nilai yang menggambarkan nilai mahasiswa pada sebuah mata kuliah yaitu 90, 86, 93 sampai pada 79 nah data ini kalau kita perhatikan tentu beragam ada yang paling tinggi adalah 93 dan paling rendah adalah 70 pertanyaannya berapakah jangkauan data dari nilai mahasiswa ini nah kalau kita mau menghitung nilai jangkauannya agar kita tidak salah karena datanya belum disusun dalam tabel distribusi frekuensi maka pertama kita harus urutkan datanya dari data terkecil sampai data terendah saya ulang kita urutkan datanya dari data terkecil sampai data tertinggi nah setelah kita urutkan maka kita akan mengamati nilai data terendah dan nilai data tertinggi dari data yang sudah diurutkan ini maka kita bisa memperhatikan bahwa data terendah adalah data 70 dan tertinggi adalah 93 atau X max nya 93 dan X min nya 70 nah setelah kita menentukan X max dan X min nya maka baru kita menghitung nilai rentang datanya atau nilai jangkauannya yaitu R sama dengan X max kurangin dengan X min atau sama dengan 93 kurang 70 adalah 23 nah bilangan 23 ini ini menunjukkan bahwa rentang data untuk data 10 nilai mahasiswa ini adalah sebesar 23 unit atau 23 nilai setelah kita menghitung nilai jangkauan untuk data tunggal atau data yang belum dikelompokkan maka sekarang kita lihat rumus jangkauan untuk data yang sudah dikelompokkan pada data atau pada tabel distribusi frekuensi nah formula yang kita gunakan adalah yaitu menggunakan selisih antara midpoint pada kelas tertinggi dengan midpoint pada kelas pertama jadi katakan midpoint kita tersebanyak K kelas maka berapa banyak atau berapa rangnya kita sisihkan midpoint pada kelas K dengan midpoint pada kelas pertama nah yang lebih paham mari kita ambil sebuah contoh soal katakan ada sebuah nilai yang sudah atau data yang telah disusun pada tabel distribusi frekuensi yaitu datanya kurang lebih seperti ini dengan banyak kelas sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kelas kemudian dengan interval 25 sampai 34 atau kurang lebih panjang kelasnya adalah 10 yaitu dari ujung bawah kelas kedua kurangi dan ujung bawah kelas pertama 35 kurangi 25 adalah 10 berarti panjang kelas dari data yang sudah disusun pada tabel distribusi frekuensi ini adalah 10 maka pertanyaannya adalah berapa nilai jangkauan dari data tersebut pada tabel di samping untuk menjawabnya maka kita membutuhkan nilai midpoint untuk setiap kelas nah pada pertemuan kita minggu yang lalu kita sudah belajar menghitung nilai midpoint yaitu kita tambahkan ujung bawah kelas dengan ujung atas kelas lalu kita bagi 2 25 tambah 34 adalah 59 untuk kelas pertama dan kita bagi 2 sama dengan 29,5 untuk kelas ketiga 35 tambah 44 adalah 79 bagi 2 sama dengan 39,5 atau bisa juga dengan menambahkan midpoint pada kelas pertama ini dengan panjang kelasnya karena panjang kelasnya adalah 10 maka 29,5 tambah 10 sama dengan 39,5 untuk kelas ketiga 39,5 tambah 10 sama dengan 49,5 sampai kelas ke-8 yaitu 99,5 nah setelah kita tentukan nilai midpoint untuk setiap kelas maka kita mengidentifikasi midpoint kelas tertinggi dan midpoint kelas pertama kelas tertinggi tentu kelas ke-8 dan kelas pertama adalah kelas 1 oleh karena itu midpoint kelas 1 adalah 29,5 sedangkan midpoint pada kelas ke-9 atau pada kelas terakhir adalah 99,5 ya yaitu midpoint kelas 8 adalah 99,5 nah setelah kita dapatkan kedua midpoint ini baru kita hitung nilai jangkauan ya yaitu R sama dengan X8 atau XI8 midpoint kelas 8 kurangi midpoint kelas pertama atau 99,5 kurangi 29,5 sama dengan 70 jadi inilah nilai midpoint jangkauan untuk data yang sudah disusun pada tabel distribusi frekuensi saudara ukuran dispersi data yang kedua adalah deviasi rata-rata kalau kita sudah mempelajari jangkauan sebelumnya sebagai ukuran dispersi data kita boleh katakan bahwa jangkauan sebagai ukuran dispersi data adalah merupakan ukuran yang paling lemah karena dalam rumus jangkauan yang kita pelajari sebelumnya yaitu hanya sekedar menselisihkan nilai tertinggi dan nilai terendah kadangkala ketika datanya misalnya hanya agak terlalu tinggi ya ada satu data yang paling tinggi tetapi sebenarnya datanya lebih menyebar di data yang terendah maka ukuran dispersi dengan menggunakan jangkauan ini tidak bisa digunakan sebagai atau tidak mampu menggambarkan ukuran penyebaran secara representatif nah oleh karena itu kita akan mempelajari ukuran dispersi data yang kedua adalah deviasi rata-rata yang lebih baik dari jangkauan yang kita pelajari sebelumnya nah apa itu deviasi rata-rata? secara konseptual deviasi rata-rata ini merupakan ukuran penyebaran data yang kita ukur dengan menselisihkan nilai-nilai data terhadap nilai rata-ratanya jadi nilai rata-rata sebagai ukuran pusat data kita selisihkan dengan nilai-nilai datanya itu yang disebut dengan deviasi rata-rata penyebaran data ini dikatakan baik kalau misalnya data terkonsentrasi pada data pusatnya atau ukuran pengusatan datanya yaitu di sekitar rata-rata dan penyebaran data yang dikatakan buruk apabila nilai deviasi rata-ratanya cukup tinggi nah karena ada dua jenis data yang kita gunakan yaitu data tunggal dan data berkelompok maka untuk mengukur deviasi rata-rata pada matrik kita saat ini kita menggunakan dua pendekatan juga yaitu deviasi rata-rata untuk data tunggal dan deviasi rata-rata untuk data berkelompok kita mulai dulu untuk data tunggal kita akan menggunakan formula dx bar sama dengan hasil bagi antara selisih nilai mutlak atau jumlah selisih nilai mutlak antara nilai-nilai data dengan rata-ratanya hasil penjumlahannya kita bagi dengan banyak data nah jadi kita perhatikan disini ada tanda nilai mutlak menunjukkan bahwa selisih xi dan x bar ini kita menggunakan nilai positifnya apabila nilai selisihnya negatif maka nilai negatifnya kita hiraukan dengan menggunakan tanda positif agar lebih paham mari kita ambil contoh soal dengan contoh yang kita gunakan untuk menghitung jangkauan sebelumnya yaitu ada 10 nilai data nilai mahasiswa dari 90, 86, 93, sampai 79 pertanyaannya berapa nilai deviasi rata-rata untuk 10 data nilai mahasiswa ini maka untuk menjawabnya kita harus mencari nilai rata-rata hitungnya terlebih dahulu pada pertemuan kita sebelumnya kita sudah belajar menghitung nilai rata-rata hitung yaitu x bar sama dengan jumlah xi atau jumlah nilai-nilai data bagi dengan banyak data nah gak tau kalau kita jabarkan yaitu datanya tadi 90, 86 kita jumlahkan seterusnya semuanya sampai data terakhir 79 lalu kita bagi dengan banyak datanya adalah 10 atau kalau kita jumlahkan seluruhnya adalah 840 dan kita bagi dengan 10 sama dengan 84 berarti data-rata datanya adalah 84 setelah dapat nilai rata-rata hitungnya baru kita bisa menghitung nilai deviasi rata-rata yaitu dx bar sama dengan jumlah nilai mutlak selisih antara xi dengan x bar kita bagi dengan banyak data jadi karena datanya adalah mulai dari 90 maka kita hitung mulai dari 90 90 kurangi rata-rata 84 berarti 90 kurang 84 ini dia nilai mutlaknya nanti kita ambil kemudian 86 kurang 84 yang ini 93 kurang 84 70 kurang 84 sampai 79 kurang 84 oke kita bagi dengan 10 nah karena kadangkala misalnya kita dapatkan nilai negatif ya misalnya ketika kita menselisihkan antara 70 dengan 84 ini nilainya adalah min 14 tetapi karena disini kita menggunakan tanda mutlak maka tanda minusnya hilang jadi positif 14 oke jadi ketika kita jumlahkan 6 tambah 2 8 tambah 9 17 dan seterusnya sampai ke 5 jumlahnya adalah 58 kita bagi dengan banyak data 10 maka deviasi rata-ratanya adalah 5,8 nah apa artinya ini bahwa data menyebar dari rata-rata hitungnya 84 adalah secara rata-rata sebesar 5,8 data atau unit nilai nah inilah cara menghitung nilai rata-rata atau deviasi rata-rata untuk data yang belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi selanjutnya bagaimana cara menghitung nilai deviasi rata-rata untuk data yang sudah disusun pada tabel distribusi frekuensi kita menggunakan formula yaitu dx bar sama dengan hasil bagi antara jumlah perkalian antara fi dengan selisih nilai mutlak antara midpoint dengan rata-rata hitungnya jadi kita selisihkan dulu midpoint dengan rata-rata hasil selisihnya kita kalikan dan fi untuk setiap kelas kita jumlahkan hasil penjumlahnya kita bagi dengan jumlah frekuensi secara keseluruhan dimana xi adalah midpoint fi adalah frekuensi dan x bar adalah rata-rata hitung nah agar lebih paham mari kita ambil sebuah contoh soal dengan data yang kita gunakan untuk menghitung jangkauan sebelumnya yaitu ada data yang sudah disusun pada tabel frekuensi dengan jumlah kelas sebanyak 8 panjang kelasnya 10 pertanyaannya adalah berapa nilai deviasi rata-rata untuk data yang sudah disusun pada tabel distribusi frekuensi ini untuk menjawabnya maka pertama kita membutuhkan rata-rata hitungnya terlebih dahulu oleh karena itu pertama kita harus hitung nilai rata-rata hitungnya yaitu boleh menggunakan metode biasa atau metode pengkodean juga boleh nah pada perhitungan kali ini saya gunakan metode biasa yaitu x bar sama dengan hasil bagi antara jumlah perkalian fi dengan xi fi adalah frekuensi, xi adalah midpoint kita bagi dengan jumlah frekuensi artinya bahwa kita mengalihkan frekuensi dengan midpoint untuk setiap kelas lalu kita jumlahkan hasil penjumlahnya kita bagi dengan jumlah frekuensi nah karena datanya tadi seperti ini maka pertama kita harus hitung nilai midpointnya jadi midpointnya kita sudah menunjukkan sebelumnya ya yaitu menjumlahkan ujung bawah kelas dengan ujung atas kelas kita bagi 2 25 tambah 34 adalah 29,5 kemudian untuk kelas kedua kita tambahkan dengan panjang kelas setelah dapat nilai midpoint untuk setiap kelas kemudian kita kalikan dengan frekuensi jadi misalnya untuk kelas pertama frekuensinya 15 midpointnya 29,5 15 x 29,5 adalah 442,5 kemudian kelas kedua 7 frekuensinya midpointnya 39,5 7 x 39,5 adalah 276,5 dan seterusnya sampai kelas ke 8 frekuensinya 9 midpointnya 99,5 9 x 99,5 adalah 895,5 nah setelah kita hitung nilai XFI x XI kemudian kita jumlahkan mulai dari kelas pertama sampai kelas ke terakhir atau ketika saya jumlahkan nilainya adalah 6391 dari mana 442,5 tambah 276,5 tambah 396 sampai dengan 895,5 nah setelah kita dapatkan jumlah perkalian antara FI dengan XI baru kemudian kita masukkan ke dalam rumus jumlah perkalian FI dengan XI adalah 6391 kemudian jumlah FI adalah 98 kita bagi dapatlah 65,21 inilah nilai rata-rata hitung untuk data yang sudah dikelompokkan ini 65,21 setelah kita dapatkan nilai rata-rata hitungnya baru kita hitung nilai deviasi rata-ratanya yaitu dengan menselisihkan antara midpoint dengan nilai rata-rata hitungnya kita gunakan nilai mutlaknya rata-rata hitung tadi adalah 65,21 berarti kalau misalnya midpoint kelas pertama adalah 29,5 kita kurangi dengan 65,21 tentu nilainya adalah negatif jadi karena di rumus kita menggunakan nilai mutlak selisih antara XI dengan X bar maka kita gunakan tanda positif ya jadi 29,5 kurangi dengan 65,21 mestinya adalah min 35,71 tapi karena kita menggunakan nilai mutlak hitungnya adalah 35,71 kelas kedua midpointnya 39,5 rata-ratanya tadi 65,25 selisihnya adalah negatif juga tetapi karena nilai mutlak kita gunakan 25,71 nilai positifnya dan seterusnya sampai kelas ke-8 99,5 kurangi dengan 65,21 adalah 34,29 oke setelah kita dapatkan selisih nilai mutlak XI dengan X bar baru kemudian kita kalikan dengan FI frekuensi berarti misalnya pada kelas pertama frekuensinya 15 kemudian selisih nilai mutlak XI dengan X bar pada kelas pertama adalah 35,71 maka hasil kalinya 15 x 35,71 adalah 535,71 kelas kedua frekuensinya 7 selisih nilai mutlak mutlak antara midpoint dengan rata-rata adalah 25,71 berarti 27 x 25,71 adalah 180 dan seterusnya sampai kelas ke-8 frekuensi yang 9 selisih nilai mutlak antara XI dengan X bar adalah 34,29 berarti 9 x 34,29 sama dengan 308,57 nah setelah kita dapatkan ini semua kemudian kita jumlahkan totalnya adalah 1820 nah 1820 inilah merupakan untuk nilai pembilangnya sedangkan penyebut adalah jumlah frekuensi 98 setelah kita dapatkan ini semua baru kita bisa menghitung rata-rata deviasinya atau deviasi rata-rata yaitu 1820 bagi dengan 98 adalah 18,57 nah artinya apa ya nilai 18,57 ini ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata atau nilai-nilai data pada kelas-kelasnya memiliki deviasi terhadap rata-ratanya secara rata-rata sebesar 18,57 sudah lah setelah kita mempelajari deviasi rata-rata dan jangkauan sebelumnya maka pada matrik kita selanjutnya nilai-nilai deviasi ini kemudian distandarkan itulah disebut dengan standar deviasi nah secara konseptual standar deviasi ini atau disebut juga dengan simpangan baku adalah merupakan ukuran dispersi data yang kita ukur dengan mencari selisih nilai-nilai data dengan rata-rata hitungnya ya nah dia distandarkan karena kita menggunakan pangkat 2 dari selisih nilai-nilai data dengan rata-ratanya lalu kemudian kita akar pangkat 2 kan ketemulah nilai standar deviasi kemudian pada pembahasan kita sebelumnya kita kenal ada populasi dan ada sampel nah untuk menghitung nilai standar deviasi karena ada data sampel dan ada data populasi kita mulai dulu untuk data yang belum dikelompokkan atau data tunggal nah untuk data tunggal kita menghitung nilai ukuran standar deviasi ya kalau misalnya kita menggunakan data populasi maka kita gunakan istilah sigma ya simbolnya atau notasinya ya jadi standar deviasi data populasi kita sebut dengan parameter jadi parameter adalah segala ukuran yang kita hasilkan dari data populasi apakah itu rata-rata hitung standar deviasi ya atau apapun bentuknya apabila kita ukur dari data populasi namanya parameter nah kalau misalnya kita menggunakan data populasi maka nilai standar deviasinya kita simbolkan dengan sigma yaitu sigma sama dengan akar pangkat 2 dari ya akar pangkat 2 dari hasil bagi antara jumlah selisih kuadrat nilai-nilai data dengan rata-ratanya bagi dengan banyak data nah ini kalau misalnya datanya adalah data populasi dengan catatan ini untuk data tunggal kalau datanya adalah data sampel kita sebut dengan statistik yaitu kita gunakan simbol S yaitu S sama dengan akar pangkat 2 dari hasil bagi antara jumlah selisih kuadrat antara nilai-nilai data dan rata-ratanya dibagi dengan banyak data kurang 1 agar lebih paham mari kita ambil contoh soal dengan data yang seperti ini yaitu terdapat 10 data yang menggambarkan nilai mahasiswa pertanyaannya berapa nilai standar deviasi untuk data sampel ini nah untuk menjawabnya pertama kita harus menghitung rata-rata hitungnya karena rata-rata hitung untuk data ini sudah kita hitung sebelumnya yaitu sebesar 84 maka nilai ini kita gunakan untuk menghitung nilai standar deviasinya sehingga dengan kita dapatkan nilai rata-ratanya kita bisa langsung menghitung nilai standar deviasinya yaitu S sama dengan akar pangkat 2 dari jumlah kuadrat antara atau jumlah selisih kuadrat antara XI dengan X bar bagi dengan N kurang 1 berarti ketika kita masukkan ke dalam rumus nilai-nilai datanya kita kurangi dengan rata-rata yaitu datanya 90 data pertama kita kurangi rata-rata kuadratkan data kedua 86 kurangi rata-rata 84 bangkatkan 2 dan seterusnya sampai data terakhir yaitu 79 kurangi rata-rata 84 dikuadratkan oke dan kita bagi dengan 10 kurang 1 10 banyak datanya nah setelah kita sisikan dapatlah misalnya 90 kurang 84 adalah 6 6 dikuadratkan 86 kurang 84 adalah 2 2 dikuadratkan dan seterusnya 79 kurang 84 adalah min 5 dikuadratkan ya ketika kita kuadratkan dapatlah 6 kuadrat adalah 36 2 kuadrat adalah 4 9 kuadrat adalah 81 sampai min 5 kuadrat adalah 25 ketika kita jumlahkan seluruhnya maka dapatlah nilai jumlah dari ini 36 tambah 4 tambah 81 sampai 25 adalah 460 kita bagi dengan 9 dapatlah nilai 51,11 ketika kita tarik akarnya dapatlah nilai 7,15 nah berarti bahwa ya nilai standar deviasi ya ya adalah 7,15 ini menunjukkan setelah kita menghitung nilai standar deviasi untuk data yang belum dikelompokkan selanjutnya kita lihat bagaimana cara perhitungan nilai standar deviasi untuk data yang sudah dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi nah karena ada dua bentuk data yaitu data populasi dan data sampel maka formulanya ada dua yaitu untuk data populasi kita gunakan sigma simbolnya yaitu sigma sama dengan akar pangkat dua dari hasil bagi antara jumlah perkalian antara frekuensi dengan selisih kuadrat midpoint terhadap berat rata hasil jumlahnya kita bagi dengan jumlah frekuensi sedangkan untuk data sampel kita gunakan simbol s ya atau statistiknya ini parameternya ini statistiknya sama dengan akar pangkat dua dari jumlah perkalian antara fi dengan selisih kuadrat antara xc dari xbar dibagi dengan jumlah fi kurang satu nah agar lebih paham mari kita ambil sebuah contoh yaitu dengan data yang sama ya yaitu ada data yang sudah disusun pada tabel frekuensi sebanyak 8 kelas dengan panjang kelas 10 berapakah nilai standar deviasi data sampel pada data atau pada tabel ini oke untuk menjawabnya maka pertama kita harus hitung nilai rata-rata hitungnya lebih dahulu karena contoh soal ini pernah kita kerjakan untuk deviasi rata-rata di mana kita sudah menghitung rata-rata hitungnya adalah 65,21 maka rata-rata hitung tersebut tidak perlu kita hitung kembali kita tinggal gunakan bahwa rata-rata hitung 65,21 kemudian kita hitung dari standar deviasi yaitu dengan promos ini untuk menghitungnya kita akan menggunakan tabel karena tabel distribusi atau tabel frekuensi yang ini dimana kita perlu mencari nilai midpoint XI kita buat kolom baru midpoint cara perhitungan yang tadi sama setelah itu midpoint ini kita kurangi dengan rata-ratanya 65,21 jadi 29,5 kurangi 65,21 kita gunakan nilai realnya atau nilai aslinya yaitu min 35,71 kemudian kelas kedua midpoint 39,5 rata-ratanya 65,21 39,5 kurang 65,21 adalah min 25,71 seterusnya untuk kelas tiga sampai kelas delapan midpoint 99,5 rata-ratanya 65,21 berarti 99,5 kurang 65,21 adalah positif 34,29 nah kalau kita mengamati rumus ini kita perlu memkuadratkan selisih midpoint dan rata-ratanya oleh karena itu kita bentuk lagi kolom baru kuadrat dari selisih midpoint dan rata-ratanya dari mana kita dapatkan yaitu selisih antara midpoint dan rata-ratanya adalah min 35,71 kita kuadratkan sama dengan 1275,20 kemudian kelas kedua selisih midpoint dan rata-ratanya adalah min 25,71 kita kuadratkan 661 seterusnya sampai kelas ke-8 selisih midpoint dan rata-ratanya 34,29 dikuadratkan sama dengan 1175,8 nah kalau kita kembali kepada rumus ini lagi kita perlu mengalihkan selisih kuadrat antara midpoint dan rata-ratanya terhadap frekuensi berarti kita perlu satu kolom lagi yaitu perkalian fi dengan selisih kuadrat antara xi dan x-bar berarti bahwa misalnya pada kelas pertama frekuensinya 15 kemudian selisih kuadrat antara midpoint dan x-bar adalah 1275,2 maka kita kalikan 15 ini dengan 1275,20 adalah 19128,06 kelas kedua frekuensinya 7 selisih kuadrat midpoint dan rata-rata adalah 661 berarti 7 x 661 sama dengan 4627,03 dan seterusnya sampai kelas ke-8 frekuensinya adalah 9 selisih kuadrat antara midpoint dengan rata-rata adalah 1175,8 berarti 9 x 1175,80 adalah 10 582,24 setelah kita dapatkan disini ada tanda sigma berarti kita jumlahkan seluruhnya dari kelas pertama sampai dengan kelas ke-8 jumlahnya dapat 48.000 karena kita sudah mendapatkan nilai di atas ini atau nilai penyebutnya dan kita juga sudah dapat nilai pembilang pembilangnya adalah yang ini dan penyebutnya adalah yang ini penyebutnya adalah jumlah frekuensi sebanyak 98 maka kita tinggal menghitung nilai standar aktivisinya yaitu akar pangkat 2 dari hasil bagi 48.000 dari sini bagi dengan 98 dari sini kurangi 1 98 kurang 1 97 berarti 48.000 bagi 97 adalah 494,85 karena ini masih akar pangkat 2 maka kita tarik akarnya dapatlah nilai standar reviasinya adalah 22,25 berarti standar reviasi untuk data yang sudah dikubusikan pada tabel distribusi frekuensi ini sebesar 22,25 Sudara materi yang terakhir tentang ukuran dispersi data adalah variance 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 ini tentu nilai kwadrat dari standar deviasi jadi kalau kita sudah dapat nilai standar deviasi maka kita dengan mudah menghitung nilai variance bagaimana cara menghitungnya jadi kita mulai untuk data yang belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi atau data tunggal data tunggal ini kemungkinan nanti ada data populasi dan ada juga data sampel kalau data populasi maka hasil nilai varian yang kita dapatkan kita sebut dengan parameter yaitu varian sama dengan kwadrat dari sigma atau sigma kwadrat yaitu sigma nya ketika kita kwadratkan tentu nilai akar pangkat 2 nya di rumus standar deviasi tadi akan hilang sehingga varian rumusnya adalah yaitu hasil bagi antara selisi kwadrat jumlah selisi kwadrat antara nilai-nilai data dan rata-ratanya bagi dengan banyak data sedangkan untuk statistiknya atau kalau kita hitung dengan menggunakan data sampel variannya adalah kita beri simbol S kwadrat S kwadrat adalah hasil bagi antara jumlah selisi kwadrat antara nilai data dan rata-ratanya bagi dengan n kurang 1 kita ambil contoh misalnya data yang sama yang kita gunakan untuk menghitung nilai standar deviasi tadi sebelumnya yaitu 10 data yang ini pertanyaannya berapa nilai varian dari data ini karena nilai data sampel berarti yang kita gunakan adalah formula ini oke karena kita sudah peroleh nilai standar deviasinya adalah dari data ini 7,15 maka ketika kita menghitung nilai variannya kita tinggal mengkuadratkan nilai 7,15 nya yaitu varian sama dengan S kwadrat sama dengan 7,15 kwadrat atau variannya sama dengan 51,15 nah sedangkan kalau datanya adalah data yang sudah dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi untuk data populasinya atau parameternya kita gunakan sigma kwadrat ya sama seperti pada nilai populasi atau nilai pada data yang yang belum dikelompokkan sebelumnya jadi akarnya hilang tinggal hasil bagi antara jumlah perkalian fi dengan hasil selisih kwadrat xi dengan x bar lalu dibagi dengan jumlah fi sedangkan kalau datanya adalah data sampel pembagian adalah jumlah fi kurang 1 disini letak perbedaannya oke kalau kita ambil contoh soal sebelumnya juga yang kita gunakan untuk menghitung nilai standar deviasi yang ini tabelnya yaitu 8 kelas dan panjang kelas 10 kita dapatkan tadi nilai dari standar deviasinya adalah 22,25 maka untuk mencari nilai variannya kita gunakan promos varian sama dengan S pangkat 2 adalah 22,5 dikuadratkan atau nilai varian sama dengan 49,85 nah nilai-nilai varian untuk data yang sudah disusun pada tabel distribusi frekuensi sudah dengan demikian materi pembelajaran kita tentang ukuran dispersi pada hari ini kita cukupkan sampai disini semoga bermanfaat atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih